Halo sahabat, masih ditemani oleh saya Nana Salihabila dan masih dalam acara Wirausaha Baru. Nah, kita tadi belum ngobrol banyak banget nih, awal mulanya kenapa anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Nah, tadi kan baik cerita dari mulai kolapsnya, dari mulai dia jatuh bangunnya seperti apa, dan akhirnya bangsu sekarang bisa eksis ya. Sampai sekarang, dari tahun, apa kalau mulai-mulai intens banget di bajunya, di gaunnya? Untuk gaun ini, 2016 awal, ketika saya sudah di dinding sama di Sperinda, Kota Bandung. Jadi, lebih diarahkan gitu. Jadi, mungkin lebih intensnya tuh karena 2016 awal itu, jadi mulai konsen ya di jatuhannya. Nah, dan ada salah satu produknya dari ATVP ini, dan ini adalah salah satu yang digunakan juga ya. Karena kan ini adalah salah satu fashion-nya, salah satu produknya, dan ini bisa custom by order. Jadi, harusnya di stock aja, tapi selain itu, atau juga kan itu ya, menerima yang pesanan, dan juga ada yang di stock ya. Jadi, kita sebagai customer bisa memilihnya. Nah, yang udah jatuh-jatuh daripada lama, jadi boleh-boleh langsung gitu ya. Nah, ada juga yang custom, jadi sesuai keinginan. Dan ada juga salah satu, dan modelnya, ATVP, wow, udah cantik-cantik. Bisa dilihat, gimana nih, dari detail-detail produknya, gimana coba diceritain baju yang dikenakan oleh model ini? Jadi, baju ini berbahan, dasarnya itu saten velvet. Saten velvet ini kelihatannya lebih elegan, lebih, apa ya, teksturnya lebih lembut mungkin ya, dan tidak begitu mengkilat gitu. Lalu, dimodifikasi dengan burkatnya. Burkatnya bebas aja, tergantung keinginan dan budget. Dan yang ini, burkatnya apa? Menggunakan burkat apa yang untuk model ini? Kalau untuk model ini, burkatnya bahan perada. Perada, memang perada ini satu meternya lumayan hal. Tapi, saya sih sebetulnya mempergunakan bahan bakunya itu yang muatan lokal. Karena saya tinggalnya di daerah kibimewa, yang banyak sekali lima-limbah kain extra garment. Itu yang belum, mungkin belum termanfaatkan gitu. Ternyata banyak sekali bahan-bahan yang memang berkualitas, bagus-bagus, dengan harga relatif murah. Jadi, bisa mendapatkan suatu hal yang benar-benar mewah, dengan budget yang minim, mungkin yang ekonomis sekali ya. Iya, yang minim, tapi tidak mengurangi rasa kepercayaan dirinya untuk bisa bergaya dan, apa ya, trendy mungkin ya. Untuk yang lain-lain, ya. Kalau itu bahannya sifon seruti, tergantung keinginan, karena kebanyakan itu pre-order, kebanyakan konsumen yang menginginkan modelnya seperti apa. Kita sih hanya memfasilitasi pembuatan atau kainnya. Kain, iya. Jadi, bagaimana sih caranya supaya kita bisa tetap tampil wah, tampil elegan, tanpa mengurangi atau tanpa harus membutuhkan biaya yang mahal. Ternyata, ya, masih bisa lah dikondisikan, gitu. Yang tadi, kita bisa memodifikasinya. Dan yang dikenakan oleh model yang sekarang itu adalah custom by order. By order. Itu request. Request modelnya seperti itu atau design hasil atas sendiri. Kebetulan yang dikenakan oleh model ini, itu pre-order pesanan dari sahabat aku. Dan yang merancangnya juga konsumen, gitu. Tapi dari atas sendiri, menerima nggak sih kalau misalnya desainnya? Menerima. Kita menyediakan model-model yang tentunya udah saya siapkan, gitu. Kadang kan konsumen juga, aduh bingung nih, atuh pengennya pokoknya yang terlihatnya sederhana, tapi elegan, tidak terlalu glamor, gitu ya. Kita kasih beberapa pilihan model. Dan ada juga yang, atuh saya punya modenya seperti ini. Dan bahannya, ya, bahannya disesuaikan dengan baget, gitu. Oke, dan biasanya juga ada yang plus rudungnya juga ya, plus sijabnya juga ya. Plus sijabnya. Dan ini serumpun sekali ya, yang dikenakan oleh modelnya. Jadi sesuai dengan warna. Dan perpaduan warnanya itu dapat banget. Karena disesuaikan dengan usia. Dengan usia. Jadi, anak mudanya. Supaya tidak terlihat dewasa banget, gitu ya. Walaupun memakai gaunnya yang sedikit glamor. Oke, nah, sahabat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam bersama Ata Titi. Makanya jangan kemarauan-mana, tetapi dengan sahabat baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.